Bab 1696 Pembongkaran Perubahan terbesar adalah sayap di belakangnya. Saat itu, saat sepasang sayap ini baru saja lahir. Karena terlalu berat, hanya bisa menghasilkan sejumlah efek samping saat melakukan tindakan seperti melompat. Tapi sekarang sepasang sayap ini setidaknya lima kali lebih besar dari sebelumnya, dan sayapnya ada di belakang, seperti jubah besar. Itu membuat Tyrannosaurus Rex lebih kuat dan bertenaga. Tangwulin tersenyum pada Tyrannosaurus dan mengucapkan sepatah kata dari mulutnya, penghancuran. Dalam hal kekuatan penghancur, bahkan beruang Deinonyus emas gelap di antara 10 binatang buas terata saat ini tidak dapat menandingi evolusi di depannya. Untuk Tyrannosaurus Rex yang dibudidayakan hampir 100 ribu tahun yang lalu. Tyrannosaurus Rex meraung kegirangan dan ekor naga besar menyapu, seperti bulldozer. Dalam sekejap, sebagian besar vegetasi diratakan, dan tiga makhluk jiwa yang lebih lemah menghilang menjadi titik terang. Cahaya di tubuh Tangwulin berkedip lagi, dan sosok emas berkeliaran. Sayapnya mengepak, panjang tubuhnya lebih dari 30 meter, dan seluruh tubuhnya tertutup sisik emas. Di matanya, cahaya keemasan berkedip-kedip dan penuh kelincahan. Siapapun yang melihat Jinyu sekarang tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa itu adalah produk yang cacat. Tubuh Jinyu tidak tumbuh jauh lebih besar, tapi sekarang tidak lagi menjadi ular apapun yang terjadi. Itu naga sungguhan. Naga emas yang sangat mirip dengan jiwa bela diri Tangwulin saat dia berubah. Dibandingkan dengan naga suci yang cerah, naga emas yang ditransformasikan oleh bahasa emas lebih mendalam dan memiliki kekuatan teror. Sayapnya terbentang di belakangnya, dan napasnya tidak berada di bawah Tyrannosaurus. Turunkan kepala naga di depan Tangwulin. Tangwulin tersenyum dan menyentuhnya, pergi ke kiri. Ang, Jinyu mengangkat matanya ke langit dengan nyanyian naga. Sayapnya bergetar, dan dia langsung melambung dan menuju ke kiri. Pada saat ini, Kaisar Pedang Douluolong Tianwu, yang bergerak ke sisi lain, berhenti, sedikit mengernyit, dan berkata kepada ekscalibur Douluosu Mengjun di sebelahnya, Mengjun, apakah kau sudah mendengar? Apakah ini Raja Naga Hitam bermata emas atau suara naga hitam? Bagaimana suaranya sedikit berbeda? Su Mengjun menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu. Itu sangat jauh, agak berbeda dari dua suara itu. Apa yang harus kita lakukan? Terus mengganggu? Yah. Menurut rencana awal, Shrek pasti telah menemukan pembunuhan God of War Arena. Mahluk roh di dalamnya dapat memperkuat dirinya sendiri. Tujuan kita adalah untuk mengganggu mereka. Pertama, bunuh puluhan ribu tahun mahluk roh terpenting di pihak mereka dan perkuat diri kita sendiri. Kemudian bergabunglah dengan yang lain dan lakukan pertempuran cepat. Bagus. Kedua Dewa Perang itu sangat cepat dan segera mereka sampai di depan sungai di tengah arena pertempuran. Sungai ini lebarnya kira-kira 100 meter. Keliru besar kalau mengira itu hanya air sungai biasa, ada juga mahluk jiwa air di sungai ini. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin diserang olehnya. Di medan Perang Dewa Perang ini, 200 ribu tahun mahluk jiwa berada di dekat saluran sungai, tetapi satu di setiap sisi, satu di sisi kiri dekat dengan sisi yang berlawanan, dan yang lainnya di sisi kanan dekat dengan mereka. Posisi. Bisa dibayangkan bahwa monster jiwa 100 ribu tahun itu kuat dan sangat tidak mungkin untuk menyentuh keberadaan yang begitu kuat berdasarkan pengalaman masa lalu tanpa keuntungan absolut dalam konfrontasi secara keseluruhan. Setelah keuntungan terbentuk dan ada cukup waktu untuk berurusan dengan binatang buah 100 ribu tahun, maka dia harus segera pergi untuk membangun keuntungan yang lebih besar dan berubah menuju tren kemenangan. Untuk permainan lima lawan lima ini, kuil perang sangat percaya diri, karena mereka sangat familiar dengannya. Tang Wulin dan yang lainnya hanya memiliki satu jam keakraban, tetapi sebagai dewa perang yang sudah tidak berada di ruang kecil ini selama bertahun-tahun. Ini adalah tempat trial level tertinggi untuk seluruh God of War template. Di hari-hari biasa, selama mereka berada di template of War God, para Gods of War akan sering datang ke sini untuk berdiskusi dan berlatih. Melihat keseberang alur sungai terdapat hutan yang dalam, tidak seperti di tempat lain, hutan di daerah ini sebenarnya berwarna hitam, yang terlihat sangat aneh bahkan sedikit menakutkan. Baik Long Tianwu dan Sumengjun tahu bahwa itu adalah tempat di mana makhluk buah berusia 100 ribu tahun sedang tidur. Ini naga hitam. Raja naga hitam bermata emas berada di seberang sungai mereka. Dengan kekuatan level judul Douluo mereka, terutama Long Tianwu sudah mendekati batas level Douluo, masih tidak ada masalah berurusan dengan monster jiwa rata-rata 100 ribu tahun. Namun, monster jiwa naga berbeda. Entah itu naga hitam atau raja naga hitam bermata emas, itu adalah eksistensi tertinggi di antara makhluk jiwa. Setelah berkultivasi hingga tingkat 100 ribu tahun, kekuatan yang menakutkan sangat dekat dengan manusia. Te Ultimati Douluo, jika tidak ada armor tempur, bahkan Ultimati Douluo mungkin bukan lawan mereka. Di zaman kuno, manusia selalu berjuang untuk bertahan hidup di bawah tekanan makhluk roh, bahkan jika mereka menstabilkan situasi dengan kemunculan master roh, mereka tidak dapat benar-benar bersaing dengan makhluk roh. Tidak sampai munculnya perangkat panduan jiwa manusia biasa dilengkapi dengan kekuatan tempur, dan ini memungkinkan situasi antara manusia dan makhluk jiwa dibalik dan ruang hidup makhluk jiwa secara bertahap dikompresi. Sampai sekarang, makhluk jiwa diambang kepunahan. Makhluk jiwa berusia 100 ribu tahun di tingkat raja naga hitam bermata emas dan naga iblis hitam termasuk tingkat raja binatang guas bahkan di masa puncak dunia binatang jiwa, betapa mudahnya menangani. Tepat ketika Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu dan Pedang Ilahi Douluo Sumeng bersiap untuk menyeberangi sungai untuk melakukan misi pelecehan, tiba-tiba, raungan naga yang memekakkan telinga terdengar dari seberang sungai. Nyanyian naga ini penuh dengan amarah, namun anehnya, nyanyian naga tersebut sangat keras saat pertama kali dibunyikan. Namun di babak kedua, raungan naga tiba-tiba berubah dari amarah menjadi suara yang aneh, bahkan dengan rengekan. Apa ini? Long Tianwu dan Sumengjun saling memandang, dan mereka tidak bisa membantu tetapi berhenti ketika mereka baru saja akan menyeberangi sungai. Sebelum mereka berada di luar, melalui layar lebar mereka dapat melihat penyelidikan Tanggulin dan yang lainnya di dalam, dan mereka juga melihat Tanggulin membunuh makhluk jiwa itu. Kemudian berjalan di sekitar penonton. Tetapi selama proses itu, Tanggulin dan yang lainnya dengan sengaja menghindari tempat tidur monster jiwa berusia 200 ribu tahun. Tapi sekarang, ketika mereka mendengar raungan naga-naga hitam, reaksi pertama mereka adalah semua orang disrek menyerang naga hitam itu. Tetapi apakah mereka benar-benar ingin melakukan ini? Bukankah ini mencari kematian sendirian? Anda tahu, bahkan bagi mereka, mustahil untuk membunuh naga hitam tanpa membayar harga tertentu. Pada saat yang sama, konsumsinya sendiri akan sangat besar. Permainan baru saja dimulai sekarang. Menurut pengaturan dasar, monster jiwa berusia 200 ribu tahun dalam pertempuran God of War akan tertidur saat ini, dan akan bangun setelah sekitar setengah jam, dan kemudian berjalan di hutan. Tanggulin jelas tidak mengetahui ini. Kuil perang memiliki keunggulan home court ini, dan akan selalu ada reservasi. Naga hitam tiba-tiba terbangun dengan sangat cepat, hanya ada satu kemungkinan, yaitu diganggu dan seseorang memasuki tempat tidurnya. Apakah mereka gila? Su Mengjun berkata kepada suaminya di sebelahnya dengan cara yang luar biasa. Long Tianmu mengerutkan kening, Tanggulin itu tidak mudah. Tidak sesederhana itu menjadi master sekte Tang dan master pavilion Dewa Laut Akademi Shrek di usia yang begitu muda. Masuk akal, tidak. Anda harus membuat kesalahan seperti ini. Su Mengjun berkata, Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi ke sana dan melihatnya? Long Tianmu melambaikan tangannya, Mari kita tunggu dan lihat. Ini juga kemungkinan besar konspirasi. Mereka dengan sengaja membuat marah naga hitam, dan kemudian mundur untuk menyergap kita di dekatnya. Begitu kita lewat, mereka akan berkumpul dan menyerang kita. Ini juga benar. Mungkin. Kita semua tahu tentang kekuatan naga hitam. Jika mereka benar-benar menyerang naga hitam, dia tidak akan bisa bertahan dalam waktu singkat. Kita akan menunggu sebentar dan mengamati pergerakan di sana. Jika tidak ada gerakan, itu akan terbukti sebagai mereka. Jika ada gerakan terus-menerus, mereka akan benar-benar terlibat dengan naga hitam, dan kita juga bisa memanfaatkannya. Bab 1697, bisakah Anda menang? Ya, Su Mengjun mengangguk. Kedua dewa perang itu menjadi tenang di tepi sungai, melepaskan kekuatan spiritual mereka, merasakan fluktuasi energi di kejauhan. Saat ini, semua dewa perang dan orang lain di Shrek di kuil perang di luar arena perang juga menonton kompetisi di arena perang di layar lebar. Di pihak Shrek, nyatanya, hanya Hercules, ontologi Do Uluo Aruheng, Xie Xie dan Lai Xieng Yu yang tersisa menonton pertempuran tersebut. Sulisi dan Yesing Lan tetap berada di sana. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dengan mereka secara alami adalah para dewa di sisi berlawanan. Pada saat ini, dewa perang pertama Haori Do Uluo Aruheng lega. Namun, ia memandang tubuh utama mata Do Uluo Aruheng masih agak aneh. Apalagi saat melihat Haitang Do Uluo Si Mengshan yang rela berdiri di samping Aruheng, matanya semakin tak berdaya dan marah. Template of the God of War tidak pernah sesedih ini. Ketika seseorang menabrak pintu, tidak hanya dia telah kalah, tetapi bahkan God of War yang pertama benar-benar kalah, dan dia bahkan direnggut dari God of War untuk menjadi istrinya. Ini hanya kehilangan nyonya dan hancur. Jangan menyebutkan kecanggungan ini di hati Aruheng. Bukan hanya dia, tapi mood para dewa perang yang kalah dalam permainan tidak kunjung membaik saat ini. Sorot mata srek jelas tidak bagus. Oleh karena itu, lebih banyak harapan mereka sepenuhnya terkonsentrasi dalam kompetisi 5 hingga 5 di pertempuran God of War ini. Menurut pendapat mereka, keputusan wakil kepala balai Yue Tian Douluo Guan Yue sangat bijaksana. Meskipun Guan Yu adalah Douluo tertinggi, Tang Wulin bukanlah presiden yang tidak menantang Douluo tertinggi. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka tidak akan berani mengatakan bahwa mereka pasti akan menang. Kekuatan seorang Ruheng membuat mereka menyadari sepenuhnya bahwa pendatang srek tidak bagus, dan mereka terus bertarung satu lawan satu. Setelah kalah banyak sekali, pada akhirnya mereka hampir pasti akan kalah lebih banyak. Ini setara dengan kehilangan kuil perang ke Akademi Shrek dan kalah dari sekte Tang. Tetapi tidak ada generasi tua yang kuat yang datang ke sini, tetapi generasi muda datang ke sini, tetapi mereka hampir merupakan barisan terkuat kecuali Han Hai Douluo Chen Xinjie. Kesenjangannya agak besar. Pertarungan tim ini berbeda. Begitu mereka menang, setidaknya di permukaan, sepertinya mereka telah memenangkan lima pertandingan. Bahkan jika tidak bisa dikatakan mereka memenangkan semua kompetisi, mereka tidak dirugikan. Oleh karena itu, mereka sangat menantikan pertarungan tim ini, dan tentunya mereka juga penuh percaya diri. Ini adalah rumah dari Temple of War. Mereka tidak pernah percaya bahwa mereka akan kalah dalam situasi ini. Pihak lain datang ke Medan Perang Dewa Perang untuk pertama kalinya dan tidak terbiasa dengan semuanya di sini. Jika mereka semua kalah dengan cara ini, sungguh memalukan. A. Ruheng juga telah mengamati situasi di Medan Perang Dewa Perang, dan dia telah mengawasi dengan cermat sejak Tang Wulin memimpin orang untuk menjelajahinya. Pada titik ini, permainan akhirnya dimulai. Karena lewat layar besar, mereka bisa melihat dengan jelas pergerakan kedua sisinya. Sayangku, apakah menurutmu kita bisa menang? Seorang Ruheng bertanya pada Si Mengshan di sampingnya. Sejak membawa Haitang Do Uluo ini kembali, dia telah memegang tangan ini. Si Mengshan sebenarnya telah berjuang dengan tenang beberapa kali, dan bagaimana dia bisa menjadi lawan A. Ruheng terlepas dari kekuatannya. Tapi karena ini, dia lebih bisa merasakan lebih dalam hati A. Ruheng. Jadi setelah itu, dia tidak berjuang sama sekali dan membiarkan pria ini menahannya. Pada saat ini, ketika dia mendengar dia bertanya pada dirinya sendiri, Si Mengshan meliriknya dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa menang. Seorang Ruheng menyeringai, itu belum tentu, aku percaya pada saudara muda. Hao, yang berlawanan dengan percakapan mereka Do Uluo Arui secara alami mendengarnya, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mendengus, aku tidak bisa menahan diri. Jangan lupa, ini adalah tempat kita. Seorang Ruheng tertawa dan berkata, bagaimana kalau kita bertaruh? Kamu tidak. Apa Dewa Perang yang pertama? Saya ingin datang dan memiliki latar belakang keluarga yang dalam. Istri saya juga anggota kuil Dewa Perang Anda. Ketika Anda menikah, Anda harus memberikan maskawin. Mengapa kita tidak berjudi dengan mahar? Jika Anda kalah, kami akan memberi Anda maskawin yang murah hati. Berikan kepada istri saya. Tidak punya lebih, hanya beberapa ton berbagai logam langka. Kemudian, saya meminta adik laki-laki untuk memesan baju besi perang 4 karakter untuk istri saya sebagai harga pengantin. Si Mengshan sedikit malu ketika mendengar bahwa pria yang tidak tahu malu ini menelepon istrinya secara langsung. Dia akan memarahinya beberapa kata, tetapi ketika dia mendengar bahwa dia akan mengirim dirinya sendiri baju besi pertempuran 4 karakter, omelan itu segera tersangkut di tenggorokannya. Pada basis kultivasi dan usianya, pasti tidak banyak hal yang dapat menarik perhatiannya di dunia ini. Tapi armor pertempuran 4 karakter tidak diragukan lagi adalah salah satu hal yang paling menarik baginya. Secara khusus, dia mengubah metode kultivasinya, meskipun armor perang 3 karakter bisa memberinya serangan 3 kapak yang begitu kuat, pada kenyataannya itu masih tidak bisa bertahan lama, tetapi begitu armor pertempuran berevolusi ke level 4 karakter, itu akan sangat berbeda. Si Mengshan sangat percaya diri. Dia mengangkat kepalanya dan melirik pria yang jauh lebih tinggi dari dirinya, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit hangat, meskipun dia baru bertemu dalam waktu yang singkat, pria ini sangat baik pada dirinya sendiri. Setidaknya dalam hidupnya, tidak ada pria yang pernah memperlakukannya seperti ini. Mungkin pilihannya impulsif, tetapi saat ini, Haitang Do Uluo ini merasa tidak menyesal sama sekali. Sisi tubuhnya hangat, dan hidung Haori Do Uluo hampir bengkok. Apa yang disebut berbagai logam langka, hanya mengirim beberapa ton, padahal logam langka adalah kubis Cina. Keluarga Tuan Tanah tidak memiliki kelebihan. Yang membuatnya semakin tertekan adalah sikap Si Mengshan. Bahkan setelah mendengarkan kata-kata Aruheng, ekspresi para dewa perang di sisinya menjadi sedikit aneh, dan bahkan permusuhan mereka sedikit berkurang. Seorang Aruheng terlihat sangat kasar, tetapi satu kalimat mencapai intinya, kita bisa membuat armor pertempuran empat karakter di sini, kita bisa membuatnya untuk siapapun yang kita inginkan. Bisakah kamu lakukannya? Sejak kondisi fisik pengrajin dewa Zhenhua menurun, sebenarnya tidak ada baju besi pertempuran empat karakter baru di daratan untuk waktu yang lama. Tapi kali ini, melihatnya pada semua orang diserek, artinya jelas. Bukan rahasia lagi bahwa Tanggulin adalah pengrajin ahli. Si Mengshan memiliki armor perang empat karakter di masa lalu, yang benar-benar menyentuh dewa perang. Setidaknya membuat mereka menyadari bahwa jika mereka menyinggung serek dan tang sekte, mereka tidak akan memiliki harapan untuk memiliki baju besi pertempuran empat karakter. Kata-kata Aruheng secara signifikan mengurangi momentum mereka di sini. Kamu bisa berbicara dengan keras. Apakah logam langkah begitu mudah didapat? Kata Aruheng dengan marah. Seorang Ruheng mengerutkan kening, ternyata kuil dewa perangmu sangat miskin. Dewa perang sudah menikah dan bahkan tidak bisa mendapatkan beberapa ton logam langkah. Aruheng menarik nafas dalam-dalam dan merasa bahwa dia adalah sesuatu yang dia tidak bisa katakan sebaliknya. Variasi tidak mungkin, jika Begonia Douro benar-benar ingin menikah denganmu, kamu dapat membiarkan dia memilih beberapa logam langkah yang dibutuhkan, cukup untuk membuat pertarungan armor yang diinginkannya. Tentu saja, premisnya adalah kamu bisa menang. Setelah semua selesai setelah bertahun-tahun bermitra, Arui masih harus memberikan wajah ini kepada si Mengshan. Terlebih lagi, menurutnya Shrek tidak bisa menang sama sekali. Oke, itu dia, kata seorang Ruheng tanpa ragu-ragu. Lalu bagaimana jika kamu kalah? Tanya Haori Douro dingin. Seorang Ruheng sangat menakjubkan, seolah-olah dia telah melepaskan banyak minat, kalau begitu kita tidak ingin menikah. Apa? Haori Douro hampir memuntahkan darah, orang ini terlalu tidak tahu malu. Pokoknya, dia juga cukup kuat untuk menyaingi ekstremi Douro. Mengapa Anda tidak kehilangan muka sama sekali? Apa artinya tidak menikah? Menulis bersama perjanjian-perjudian ini, apakah Anda menang, memanfaatkan, dan kalah tanpa kalah? Ada apa? Tanya Ruheng dengan ekspresi terkejut. Jika bukan karena seseorang yang sangat akrab dengannya, tidak akan pernah ada sedikitpun kekurangan dalam ekspresinya, seolah semua yang dia katakan adalah apa yang dia pikirkan. Bab 1698 Pertaruhan. Ada apa denganmu? Jika menang, kamu harus mengambil keuntungan. Jika kalah, kamu tidak perlu membayar apapun. Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu tidak tahu malu? Haori Douro sudah sedikit frustasi. Sebagai dewa perang pertama, dia tidak saya tahu sudah berapa lama sejak saya marah seperti hari ini. Itu saja. Seorang Ruheng mengerutkan kening, kamu begitu membelai kuil perang, aku tidak menyangka. Ketika dia mengatakan ini, wajah Haori Douro di sisi berlawanan sudah sedikit pucat, dan bahkan si Mengshan sedikit malu. Aku tidak tahan lagi dan menjabat tangan Aruheng dengan kuat. Seorang Ruheng meliriknya, melihat amarah di matanya, lalu tertawa dan berkata, oke, oke. Terserah wajah istriku. Jika kamu menang, kami akan melakukannya. Mari kita beli logam langka dalam jumlah yang sama. Haori berkata, kita tidak membutuhkan logam langka. Jika kamu kalah, buatlah baju perang empat karakter untuk kuil perang kita. Alasan mengapa dia berjudi dengan Aruheng Entang, inilah tujuannya. Meskipun logam langka sangat berharga, kuil perang sebagai tempat berkumpulnya yang terkuat di federasi tidak kurang. Yang benar-benar hilang adalah baju besi perang empat karakter. Sebagai dewa perang nomor satu, dia menempati urutan pertama di bawah Lord. Jika ada satu set armor pertempuran empat karakter, maka tidak ada keraguan bahwa itu pasti miliknya. Seorang Ruheng mengangkat alisnya sedikit, hei, bukankah menurutmu anggota tubuhku berkembang dengan baik dan pikiranku sederhana? Aku masih tahu sedikit matematika. Bisakah armor perang empat karakter dibandingkan dengan beberapa potongan logam langka? Berapa banyak potonganmu? Anda beberapa ton? Pada saat ini, Aorui merasa marah, tetapi dia telah tenang, itu tentang armor perang empat karakter, jadi dia tidak bisa menahan untuk tenang. Lalu apa yang kamu inginkan? Aorui berkata dengan dingin. Seorang Ruheng berkata, 20 jenis logam langka, masing-masing 10 ton. Kamu, Aorui mencapai bibirnya, hampir tidak menyembur keluar. Dia tidak akan pernah begitu sopan jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya. Ini benar-benar mulut singa. Menurutmu apakah armor perang empat karakter itu tidak sebanding dengan harganya? Mengapa asosiasi pandai besi begitu kaya sehingga menjadi salah satu serikat pekerja terkaya, nomor dua setelah pagoda penyebaran roh, adalah karena nilai tinggi logam kelas atas? Tentu saja, tawaran Aorui awalnya mulut terbuka singa. Tetapi jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang nilai, nilai dari armor perang empat karakter sebenarnya hampir sama. Aorui semakin merasa bahwa pria di seberang itu menjijikan. Jika dia punya pilihan, aku benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Tidak mungkin, kata Aorui dingin. Lupakan? Seorang Ruheng mundur dengan cepat dalam sekejap. Dia mengarahkan pandangannya ke layar lebar dan melihat game yang baru saja dimulai, seolah-olah tidak ada yang terjadi sekarang. Tapi Aorui Do'uluo merasa seperti pukulan di kapas, tidak ada tempat untuk fokus, dan tidak nyaman. Pasti ada logam langka tangmen dan shrek, tetapi sebenarnya tidak ada kuil perang lapis baja empat kata. Aorui, yang sudah sangat dekat dengan batas obsesi Do'uluo dengan armor pertempuran empat karakter, secara alami adalah yang paling gigih. Dia bahkan berpikir bahwa dia tidak dapat menembus batas Do'uluo, satu-satunya hal yang kekurangan kesempatan adalah saat itu, dan dia hampir yakin bahwa jika dia dapat memiliki satu set armor pertempuran empat karakter, mungkin momen ini akan datang. Butuh begitu banyak kata, dan bahkan menelan nafasnya, karena itu bukan armor perang empat karakter. Tetapi orang di sisi lain berkata, lupakan saja, lalu sewanya berakhir. Tapi dia tidak ada hubungannya. Ini benar-benar menjengkelkan. Aorui menggertak dadanya dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Seolah akan meledak dalam sekejap. Pada saat ini, Jiang Sanheng, dewa perang ke-9 Le'ian Do'uluo, mendatanginya, bibirnya bersenandung, dan mengatakan sesuatu padanya. Setelah mendengarkan kata-katanya, ekspresi Aorui menjadi rileks. Iya. Saya sangat prihatin dan kacau. Apa yang dikatakan Jiang Sanheng kepadanya sangat sederhana, hanya beberapa kata. Mereka tidak bisa menang. Kalimat ini membangunkan Aorui. Tidak peduli seberapa besar taruhannya, selama lawan tidak bisa menang, bukankah itu tidak berarti? Dan dia bisa mendapatkan satu set armor pertempuran empat karakter dengan aman. Memikirkan hal ini, ini di dalam hatinya tiba-tiba menembus. Kepala botak di sisi lain tampak lihai, tetapi tanpa kekuatan yang cukup, negosiasi yang cerdik tidak akan masuk akal. Memikirkan hal ini, suasana hatinya menjadi sangat tenang, dan dia berkata dengan suara yang dalam, oke, tubuh utama do'uluo, kalau begitu kita akan mengatakan semuanya. Aku setuju dengan persyaratanmu atas nama kuil dewa perang. Seorang ruheng meliriknya. Ya. Tapi saya tidak mau bertaruh, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana jika kalian curang dalam permainan? Kamu cukup. Si Mengshan akhirnya tidak bisa menahannya. Lagipula, dia lahir di kuil perang, jadi dia tidak bisa menonton orang ini menghina organisasinya. Seorang ruheng menyentuh kepalanya dan berkata dengan malu-malu, oke, oke, jangan marah, istriku. Yang ku dengar darimu tidak apa-apa kalau kita kalah sedikit. Ikuti saja perjanjian judi barusan. Mereka bisa bicara dan berhitung. Benar. Si Mengshan memelototinya, diam, permainan telah dimulai, perhatikan baik-baik. Haori do'uluo hampir kabur dengan pikiran yang mantap, orang ini berpura-pura menjadi seperti domba di depan si Mengshan. Tapi hampir marah pada diriku sendiri. Ini benar-benar mudah. Mata semua orang tertuju pada layar lebar saat ini, kesepakatan taruhan telah dibuat, kemudian, langkah selanjutnya adalah melihat hasil pertandingan. Arahkan pandangannya ke layar lebar. Melihat persaingan di medan perang-dewa perang, suasana hati Haori do'uluo sedikit membaik. Dia benar-benar percaya bahwa lawan tidak akan punya peluang. Terlihat dari layar lebar bahwa ada tiga tentara di sisi Akademi Shrek, Ling Zichen berjalan sendirian di tengah jalan, dan ada dua orang di kiri dan kanan. 2-1-2 Formasi Melihat formasi ini, ekspresi wajah para dewa perang menjadi lebih rileks. Orang-orang ini masih belum terbiasa dengan Battle Field of God of War. Di sisi lain, melihat kuil perang, yang berjalan di tengah adalah Mokindo Uluomo Zihong. Di sisi kiri, kesrek di sebelah kanan adalah fail suami dan istri, Kaisar Pedang Do'uluo Long Tianwu dan eks Calibur Do'uluo Sumeng Jun. Di jalan adalah dewa perang ke-8, Kanglong Do'uluo Nangong Yi. Tapi Uetian Do'uluo Guanyue telah terjun ke hutan. Jiwa bela diri Guanyue adalah senjata, Uetian Gunslinger. Pada awalnya, tombak Uetiannya dulu sama terkenalnya dengan Yun Ming, Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek, dan disebut tombak langit ganda. Hanya saja tingkat pertumbuhan Yun Ming terlalu cepat, dan basis kultivasinya meningkat pesat, dengan cepat melampauinya. Menjadi yang terbaik di dunia. Judul Double Sky Gunner dilupakan oleh orang-orang. Namun, kekuatan Guanyue dapat dibayangkan untuk dapat berkultivasi ke level limit Do'uluo. Ketika dia memasuki hutan, dia membuka dan menutup tombak dewa dari langit di tangannya. Kemanapun dia lewat, makhluk buas berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang. Mereka terbang ke empat dewa perang lainnya ke segala arah dan bergabung menjadi mereka. Ini adalah permainan standar God of War dalam pertempuran God of War. Master jiwa utama duduk di tengah dan mengordinasikan penonton. Dua kelompok lainnya menggunakan satu untuk menerobos dan melecehkan mereka berdua, dan yang lainnya bertahan. Ada God of War lain yang bertanggung jawab untuk membersihkan makhluk roh di hutan. Dengan membunuh monster jiwa, keseluruhan kekuatan partai ditingkatkan setelah peningkatan mencapai tingkat tertentu, kelemahan lawan dicari dan kekuatan dipusatkan untuk membuat terobosan. Menekan lawan sambil memburu jiwa binatang di area lawan. Membuka celah antara basis kultivasi kedua belah pihak, dan akhirnya menyelesaikan kemenangan dalam satu gerakan. Dewa perang semuanya adalah veteran, dan saya tidak tahu berapa kali mereka bekerja sama. Tingkat pemahaman diam-diam bisa dibayangkan. Kecepatan Guan Yu membersihkan jiwa binatang juga sangat cepat. Dan ketika Haori Do Uluo dan dewa perang lainnya menunjukkan wajah mereka, mereka melihat bahwa Tang Wulin juga telah menyelam ke dalam hutan. Kemudian mereka melihat pemandangan yang mengejutkan mereka. Ketika Tyrannosaurus Rex yang sangat tinggi bangkit dari tanah menunjukkan postur tubuh yang sangat kuat, mata mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit tumpul. Kemudian saya melihat naga emas terbang menjauh, terbang menuju hutan di sisi lain. Bab 1699 curi naga itu. Baru saat itulah mereka ingat bahwa ketika Tang Wulin dan Kekaisaran Bintang Luo bersaing dengan makhluk jiwa dalam pertempuran lima dewa, mereka akhirnya memenangkan kemenangan besar. Bukankah keberadaan kedua roh ini? Tapi saat ini, kedua roh itu telah berubah sampai batas tertentu dibandingkan dengan yang asli, terutama penampilan Tyrannosaurus Rex yang terlalu perkasa. Dari penampilannya saja, itu bahkan melampaui monster jiwa 100 ribu tahun. Untuk seorang master jiwa, setiap jiwa binatang memiliki jiwa, dan jiwa tentu saja kekuatan tempur tertentu. Tapi begitu Anda memiliki perlengkapan perang, kekuatan bertarung jiwa akan menjadi sedikit hambar, dan saat ini, sebagian besar master jiwa akan memilih untuk membiarkan jiwa berkembang ke arah mendukung diri mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam pertarungan antar master jiwa, hanya sedikit yang melepaskan jiwa untuk bertarung. Ada beberapa alasan untuk hal ini, salah satunya adalah kurangnya kekuatan bertarung jiwa. Di depan master armor, sebagian besar jiwa akan tampak lemah. Masalah lainnya adalah begitu roh jiwa mati dalam pertempuran, ia perlu dihangatkan dalam tubuh master jiwa untuk waktu yang lama untuk pulih, dan ini akan berdampak besar pada master jiwa. Jiwa dan master jiwa adalah satu tubuh, dan sekali terluka, master jiwa juga akan terpengaruh. Oleh karena itu, setelah mencapai level tertentu, terutama setelah master armor pertempuran dua karakter, beberapa master jiwa membiarkan jiwanya keluar untuk bertarung. Tetapi dua roh yang dilepaskan oleh Tanggulin saat ini benar-benar terlalu kuat. Dengan kaki natiran melangkah keluar, pemandangan di mana semua makhluk jiwa yang lemah diguncang sampai mati benar-benar mengejutkan. Kecepatan penerbangan Jinyu juga menakjubkan, melewati langsung hutan, bertemu dengan makhluk roh yang menghalangi, dan dia terbunuh dalam tiga atau dua pukulan. Terlebih lagi, napas raja naga emasnya dilepaskan, dan benar-benar tidak banyak makhluk jiwa yang berani menghentikannya. Tyrannosaurus Rex tidak sedang membersihkan makhluk buas, tetapi menghancurkan mereka bersama-sama. Ekor naga besar menyapu, dan itu adalah tempat terbuka. Kemanapun ia pergi, itu benar-benar tak terkalahkan. Kamu harus tahu kalau di medan perang God of War, kecepatan kebangkitan dari monster jiwa relatif cepat, tapi kecepatan pemulihan hutan ini tidak begitu cepat. Ini semua membutuhkan dukungan energi, dan kehancuran Tyrannosaurus Rex sudah cukup untuk meningkatkan konsumsi energinya untuk pertempuran dewa. Para dewa perang biasanya berkumpul dalam pengalaman mereka di sini, bagaimanapun, ini adalah tempat mereka, tetapi bagi Tangwulin dan yang lainnya, itu berbeda. Wajah para dewa perang yang menyaksikan pertempuran itu agak jelek, tentu saja, mereka tidak berpikir bahwa hanya dua roh yang bisa mengubah situasi. Kemudian mereka melihat Sima Jinchi, Demon Pedang Gale berjalan di sebelah kanan, langsung menuju ke sungai. Dan arah ini tepat di mana Kaisar Pedang Do'uluo dan Pedang Suci Do'uluo maju di sisi kiri kuil perang. Melihat bahwa kedua belah pihak akan mencapai tepi sungai, para dewa perang sudah menantikannya. Mengenai efektivitas pertempuran pribadi, selain Master Aula, Haori Do'uluo Aorui secara alami adalah yang terkuat, tetapi efektivitas tempur keseluruhan harus dikatakan. Kombinasi dua pedang Kaisar Pedang Do'uluo dan Pedang Ilahi Do'uluo bahkan sedikit cemburu bagi pemilik istana. Hanhai Do'uluo Chen Xinjie pernah mengagumi kombinasi dua pedang dan roh bela diri yang digabungkan, memiliki kekuatan bertarung yang tidak kalah dengan yang ada pada Do'uluo batas. Oleh karena itu, semua dewa perang sangat menantikan tabrakan pertama ini dan pertama-tama selesaikan orang yang kuat di Akademi Shrek dan itu akan menjadi lebih mudah nanti. Namun saat mereka mengharapkan kedua belah pihak bertemu, tiba-tiba mereka melihat iblis pisau angin Sima Jinjie berbelok dan bahkan masuk ke dalam hutan. Apa artinya ini? Artinya sisi kanan Akademi Shrek akan kosong sekaligus dan tidak akan ada siapa-siapa. Apa yang sedang dilakukannya? Dewa perang sedikit bingung. Pada saat ini, Lei Yando Uluo Jiang Hanheng tiba-tiba bertanya dengan heran, apakah dia akan mencuri naga itu? Itu benar, bukankah arah yang dituju oleh iblis pedang badai Sima Jinjie? Bukankah daerah di mana naga hitam itu tidur? Begitu dia melihat, dia sudah memasuki kisaran hutan gelap itu. Begitulah rencanamu untuk Shrek? Haori Douluo Arui tiba-tiba merasa bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Semua kemuraman sebelumnya telah menghilang pada saat ini dan dia melirik Aruheng dengan menyipitkan mata dan wajahnya juga meningkat. Senyum kecil. Wajah Ruheng memadat. Apa? Tidak bisakah? Menurutmu apa naga hitam yang berumur seratus ribu tahun itu? Mungkin kamu belum pernah melihat makhluk jiwa berumur seratus ribu tahun di level Beastmaster. Arui tidak tahan. Dia berbicara dengan sinis. Sebuah wajah Ruheng tenggelam dan dia jelas-jelas khawatir. Apakah monster jiwa seratus ribu tahun dari kelas Beast King Kuat? Arui berkata dengan tenang, itu sebanding dengan keberadaan ekstremi Douluo, bagaimana menurutmu? Meskipun mereka tidak ada baju besi perang. Tapi sedini puluhan ribu tahun yang lalu, mereka adalah hegemoni daratan yang sebenarnya. Anda sendiri yang ingin memilih naga hitam yang hanya mimpi. Meski bisa membawa banyak peningkatan, itu harus bisa membunuh bakat. Oke. Penilaiannya tidak seperti pedang ilahi Douluo dan pedang Kaisar Douluo di dalamnya, ia akan menilai bahwa itu mungkin jebakan. Karena dapat dilihat dengan jelas dari layar lebar bahwa satu-satunya orang yang memasuki kawasan hutan gelap saat ini adalah Sima Jinchi, iblis pisau angin. Jebakan apa yang bisa dibuat oleh satu orang? Seorang ruheng mengerutkan kening, apakah maksudmu naga hitam itu sangat kuat? Auri berkata, tentu saja. Bahkan jika kelima orang itu bekerja sama, akan membutuhkan waktu untuk membunuhnya. Dan dalam kasus ini secara alami mudah dimanfaatkan oleh pihak lain. Saya tidak tahu siapa yang membuat rencana Anda. Apalagi, hak Anda kosong. Begitu kami memanfaatkan peluang, Anda akan kalah. Oh. Semua ekspresi tertekan dan kental di wajah Aruheng tiba-tiba menghilang saat ini. Dia menyeringai pada Auri Douluo Aruwi menunjukkan gigi putih. Orang ini masih bisa tertawa? Aruwi tertegun sejenak. Tanggulin juga masuk. Pada saat ini, suara Jianghan Heng keluar dari telinganya dan dia menoleh untuk melihat ke layar. Ya, sesosok tubuh juga menembus ke dalam hutan yang gelap begitu cepat, tetapi itu bukanlah kaisar naga Douluo Tanggulin. kecepatannya sangat cepat dan demon pedang Galesima Jinchi di depannya sepertinya sedang menunggunya. Keduanya dengan cepat bergabung bersama. Mereka akan menyerang demon hitam dengan kekuatan mereka. Naga? Tanggulin memang sangat kuat, tapi meski begitu, butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk memecahkan naga hitam. Dan mereka sekarang telah melihat kaisar pedang Douluo itu. Baik Longtianwu dan pedang ilahi Douluo Sumengjun telah tiba di seberang sungai dan hutan gelap sangat dekat dengan sisi lain sungai yang bisa dikatakan jaraknya cukup dekat. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Tanggulin dan yang lainnya bisa memiliki kesempatan? Apakah Sumengjun dan Longtianwu bodoh? Selama mereka bertarung di sini dan menghabiskan waktu tertentu, kaisar pedang Douluo dan pedang suci Douluo akan tiba. Aorui masih tidak berpikir Tanggulin punya kesempatan. Saat ini, di Ares Arena, Tanggulin melebarkan sayapnya di belakang punggungnya, dan tubuhnya terbang di ketinggian rendah di dalam hutan antara dia dan pedang badai iblis Sima Jinchi, hati mereka terhubung dan mereka secara alami tahu di mana lawan berada dan mendekat dengan cepat. Senyum tipis muncul di wajah Tanggulin dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi terus mengalir dari belakangnya, mengalir ke tubuhnya. Nafas seseorang juga terus menguat. Ini jelas berasal dari perburuan berbagai makhluk roh di hutan oleh Tyrannosaurus dan Jinyu. Setelah pengamatan barusan, dia menemukan peluang di sisinya. Kenapa dia setuju untuk memasuki medan perang-dewa perang untuk berpartisipasi dalam pertempuran tim ini? Tentu saja karena dia memiliki kepastian. Meskipun ini adalah kandang lawan, ada beberapa hal tentang mereka yang tidak diketahui oleh Temple of War. Misalnya, pengaruh garis keturunan Raja Naga Emasnya pada semua makhluk roh naga dan roh naga. Ini mungkin tidak diketahui secara detail di Temple of War God. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu percaya diri. Bab 1700 bunuh naga itu. Cahaya kuat menyala dan Tangwulin jatuh dari udara tipis dan datang ke sisi Sima Jinchi, iblis pedang angin. Keduanya saling memandang dan Sima Jinchi berkata, di depan, dia seharusnya masih tidur. Lihat aku untuk membangunkannya. Saat dia berkata, Sima Jinchi terbang dan terbang ke atas pohon besar, membuat gerakan dengan tangan kanannya. Lingkaran cincin roh muncul dari bawah kaki. Itu adalah cincin roh hitam sembilan lingkaran. Namun, sesuatu yang aneh adalah cincin roh hitamnya berbeda dari cincin roh 10 ribu tahun pada umumnya dengan tekstur emas samar di atasnya. Ini bukan cincin roh normal yang akan terjadi, tetapi dari kehangatan Tangwulin. Benar, ini hangat. Tubuh Sima Jinchi adalah pedang naga, sedangkan Tangwulin adalah darah Dewa Naga meski Raja Naga emas hanya bagian dari Dewa Naga, ia juga yang paling murni. Oleh karena itu, dengan Tangwulin, Sima Jinchi, yang merupakan pedang naga, secara alami akan dihangatkan oleh Tangwulin. Dalam hal ini, kultivasinya sendiri secara alami akan terus meningkat dan pada saat yang sama, ia sendiri kualitas pedang naga berangsur pulih. Terlebih lagi, tombak naga emas digunakan sebagai batu asa, sehingga kualitas kedua artefak tersebut terus meningkat. Pada saat ini, sembilan cincin roh hitam muncul di tubuhnya dan Sima Jinchi Wan berdiri dengan bangga di atas pohon melawan garis emas samar dengan postur tubuh yang saya miliki di dunia. Memegang pisau pemotong naga di tangan kanannya, dia mengayunkannya tiba-tiba. Tiba-tiba, langit dan bumi di sekitarnya berubah, samar-samar, hantu naga hitam muncul tidak jauh di depannya dan di saat berikutnya, naga hitam itu terputus. Tidak ada suara yang muncul, tetapi ketika Dewa Perang yang menyaksikan pertempuran di luar melihat pemandangan ini, perasaan depresi yang kuat muncul di hatinya, seolah-olah jiwanya telah sangat terpengaruh. Ini. Dan tepat pada saat ini, raungan naga yang sangat marah datang dari depan. Di tengah hutan yang gelap ada sebuah lembah. Semua tumbuhan di lembah, bahkan bebatuan, berwarna hitam. Di bagian terdalam dari dunia yang gelap gulita ini, naga yang marah mengaung dan kepala naga yang besar juga muncul. Namun, di saat berikutnya, sudah merasakan nafas dari pedang pemotong naga. Anda tahu, Sima Jinchi saat ini telah menembus batas dan meraih gelar Douluo. Dibandingkan dengan aslinya, basis kultivasi telah meningkat lebih dari sedikit. Dia bisa menjadi lawan Aruheng, sering berhadapan dengan pria yang sudah berkultivasi ke level Golden Arhat. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki kekuatan yang cukup? Di level tubuh emas Aruheng Arhat, dia tidak berani benar-benar membiarkan dia menjelma sebagai pedang klan naga untuk ditebas dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan artefak terbukti. Pada saat ini, pedang pemotong naga menunjukkan kekuatan menindas yang kuat pada klan naga dan raungan naga hitam tiba-tiba berubah menjadi rengekan ketidakpastian. Karena jelas terasa betapa mengerikannya musuh yang akan datang ini. Namun, ini adalah wilayahnya dan dalam kesadaran yang telah disuntikkan ke dalamnya, semua manusia yang menyerang ke wilayahnya harus dihancurkan tanpa kecuali. Jadi, di gua naga besar itu, sosok besar itu perlahan bangkit. Naga sihir hitam-hitam seperti tinta telah dibudidayakan hingga tingkat 100 ribu tahun. Tubuhnya panjangnya 100 meter dari kepala hingga ekor dengan sayap besar terbentang dan lapisan kabut ungu hitam memancar ke seluruh tubuh. Kabut itu sendiri penuh dengan kekuatan. Korosif dan menular, ini juga menjadi alasan penting mengapa hutan ini semuanya disajikan dalam warna hitam. Aura yang menakutkan muncul dari tubuhnya dan naga hitam itu mengepakkan sayapnya dan dengan cepat membubung dari sarang naga. Sima Jinchi mendongak ke langit dan meraung memegang tinggi pedang pemotong naga di tangannya dan sembilan cincin rohnya bersinar. Naga iblis gelap telah melihatnya saat ini dan tiba-tiba mengeluarkan raungan keengganan yang marah. Ia pasti bisa merasakan ancaman besar dari dragon slashing blade dan permusuhan musuh tapi saat ini ia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pengecut dan kepengecutan mewakili kematian. Jadi, bagaimanapun juga, ia harus berjuang keras dan berusaha keras untuk mengalahkan musuh. Terlebih lagi, pedang pemotong naga tentunya memiliki daya jera dan penghancur yang sangat besar bagi klan naga, namun jangan lupa bahwa pedang itu sendiri merupakan bagian dari tanduk naga dari dewa naga. Ini juga merupakan tonik yang bagus untuk naga. Meski naga hitam berumur 100 ribu tahun ini disimulasikan oleh kuil perang dengan berbagai cara, bisa juga terasa jika bisa menyatukan pisau di tangan manusia itu, itu akan membuat perubahan tak terduga pada dirinya sendiri, mungkin ada peluang untuk meninggalkan pesawat ini. Oleh karena itu, di mata naga sihir hitam yang mengawasi Sima Jinchi, ada rasa takut dan keserakahan yang kuat. Ang, terdengar raungan lagi dan naga hitam itu mengembuskan nafas ke arah Sima Jinchi dengan nafas naga hitam yang penuh. Saat ini, Sima Jinchi tertawa. Jika hanya dia, dia pasti bisa mengalahkan naga hitam ini, lagi pula, penindasan dari pedang naga cukup kuat, tapi akan butuh waktu lama baginya untuk melakukannya. Tapi sekarang dia tidak ada di sini sendirian. Selain pedang naganya, ada juga tuan naga yang sebenarnya. Sesosok muncul diam-diam di belakang Sima Jinchi, Sima Jinchi memotong pedang pemotong naga di tangannya, membelah nafas kegelapan menjadi dua. Pada saat yang sama, dia telah bangkit, meledak dengan sinar cahaya warna-warni dan sedikit menampakkan kecemerlangan sembilan warna. Emas cemerlang telah menutupi seluruh tubuh Tanggulin saat ini, cahaya keemasan menerobos matanya. Armor pertempurannya benar-benar dalam bentuk armor pertempuran tiga karakter. Tidak ada armor tempur empat karakter yang muncul, namun meski begitu, udara di sekitar tubuhnya masih terkondensasi. Tangan kanan meraihnya dari kekosongan, dan iblis pisau angin Sima Jinchi telah berubah menjadi pedang raksasa dan jatuh ke dalam genggamannya. Dan pada saat ini, napas Raja Naga Emas yang telah ditekan dan disembunyikan sebelumnya tiba-tiba meledak seperti tsunami bersiul gunung, dilepaskan sepenuhnya. Naga iblis hitam mengembuskan nafas dan bersiap untuk serangan penuh. Namun nafas yang membuat darahnya seolah tersendat tiba-tiba menghantam wajahnya. Perasaan itu, seolah-olah itu adalah himbitan instan oleh atasan, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Anda harus tahu bahwa dewa binatang asli Kaisartian yang basis budidayanya telah mendekati 1 juta tahun akan ditekan sampai batas tertentu ketika menghadapi garis keturunan Tanggulin. Terlebih lagi, adalah naga hitam dengan budidaya hanya 100 ribu tahun. Di medan perang dewa perang ini, Raja Naga Hitam bermata emas adalah monster jiwa terkuat dan kemudian dia menghadapi penindasan ganda dari pedang naga dan garis keturunan Raja Naga Emas. Naga Hitam itu bahkan tidak bisa terus terbang. Dan pada saat ini, ruang di sekitar naga iblis kegelapan tiba-tiba berputar dengan keras, mengurungnya di sana sepenuhnya. Cahaya 9 warna yang cemerlang melintas. Cahaya dan bayangan yang cemerlang dan tegas tertinggal di udara. Mata naga hitam menjadi tumpul hampir seketika. Tertahan di udara tak bergerak. Pada saat ini, Tanggulin sudah mendarat di sisi lain lembah dan pedang sihir klan naga di tangannya juga telah diubah menjadi pedang setan Galesima Jinji. Mereka berdua bahkan tidak melihat naga iblis kegelapan dan mereka bergerak cepat ke kanan. Pola emas bersinar dengan sinar 9 warna pertama kali muncul di dahi naga hitam dan kemudian meluas dari dahi ke bawah melalui leher, dada, perut, dan ekor. Segera setelah itu, dari garis emas, sinar cahaya 9 warna meledak. Boom! Dalam raungan yang keras. Tubuh besar naga hitam itu meledak mendengar suaranya. Kabut hitam keungguan menyebar. Seluruh medan perang God of War bergetar hebat dan ada suara yang sepertinya adalah penguasa langit dan bumi. Naga iblis kegelapan telah terbunuh. Kabut cahaya ungu hitam tersebar bergerak menuju sekitarnya. Medan perang Dewa Perang di hutan di sisi kuil perang. Yue Tian Douluo yang membunuh monster jiwa dengan kecepatan tinggi berhenti, matanya menunjukkan warna yang luar biasa. Bagaimana situasinya? Terima kasih telah menonton!